Pak Zainur, kalau kita lihat kan proyek Betas 4G tanpa kajian valid yang jadi pertanyaannya kok bisa? Ini pejabat nggak sadar resikonya? Kalau tadi Anda sempat mention bahwa ini dari awal memang diniatkan untuk jadi bancakan, artinya katakanlah ini terang-terangan sekali begitu, sampai kemudian kajiannya aja nggak ada. Ya, ini memang menurut saya nekat sekali ya. Bahkan dari dakwaan juga disebut bagaimana Menkominfo meminta kepada dunia usaha, para penyedia barang dan jasa untuk melaksanakan proyek ini. Meskipun sebenarnya ada keberatan dari sisi jumlah. Tidak mungkin membangun misalnya permintaan awal Menkominfo 12.000 BTS hanya dalam waktu 2 tahun. Tetapi Menkominfo ngotot agar ini tetap bisa dilaksanakan. Nah tetapi itu tadi, pelaksanaan pembangunan BTS di daerah 3T itu kan bukan sesuatu yang mudah. Ada tantangan geografis, ada tantangan logistik dan seterusnya. Tetapi tidak dilakukan kajian terlebih dahulu. Justru diatur terlebih dahulu siapa-siapa yang nanti akan dikasih proyek dan juga jumlah potongan fee-nya yang harus di-store. Setelah ditetapkan perusahaan-perusahaannya akan menerima proyek, baru setelah itu kemudian dibuat peraturannya oleh Direktur Bakti untuk memberi dasar hukum bahwa proyek ini akan dilaksanakan dengan spesifikasi tertentu. Kemudian dibericap secara akademik oleh seorang akademisi yang kemudian itu juga menjadi tersangka dalam kasus ini. Jadi kalau saya lihat di dalam kasus ini cukup lengkap para pelakunya ya. Ada dari unsur pemerintah, Menteri Kominfo dan Direktur Bakti. Ada dari dunia usaha, berbagai macam penyedia barang dan jasa di bidang telekomunikasi. Juga ada yang memberi stempel secara akademik yaitu seorang akademisi dari perguruan tinggi. Nah sayangnya sekali lagi yang dari unsur politik sama sekali tidak dibahas di dalam dakwaan ini Mbak Livi. Kenapa begitu menurut Anda? Ya itu, justru pertanyaan kita kepada kejaksaan. Kenapa PT BUP tidak disebut? Bahkan Direktur Utamanya Yus Rizky disebut menerima 50 miliar. Apakah mungkin seorang Direktur Utama yang hanya bekerja, bukan pemilik, menerima uang sampai 50 miliar? Bahkan di dalam dakwaan dijelaskan, PT BUP ini kan bukan hasil tender. Tetapi menerupakan penunjukan langsung dari Menkominfo, Pak Joni G. Plate, bahwa PT BUP ini atas nama Yus Rizky Direkturnya harus diberikan proyek untuk penyediaan baterai dan komponen lainnya. Nah ini kan kemudian menjadi tanda-tanda publik. Ada sebuah perusahaan tidak ikut tender, langsung dikasih tunjuk, tetapi kemudian perusahaan ini tidak disebut di dalam dakwaan. Dan kita tahu ini kan terkait dengan PEP ya, Political Exposed Person. Ini menjadi pertanyaan besar kepada kejaksaan, kenapa kejaksaan tidak mengungkap ini di bagian dakwaan. Nah kita masih berbaik sangka, saya berharap kejaksaan akan mengungkapnya nanti di fase pembuktian, agar publik bisa tahu dengan jelas, dengan terang begitu ya, siapa saja yang terlibat dalam proyek ini. Apakah benar hanya Pak Joni yang terlibat dari sisi politisi? Padahal ada informasi sebelumnya yang sangat fantastis. Ada informasi bahwa ini juga terkait dengan aktor-aktor politik.